Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah Allahumma rizukuna al-ikhlas wa finniyyati wal-qawli wal-amal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma na sahla illa ma jahlitahu sahla Wanta tajjalu al-hazna ya hayu ya qayumu Iza shikta sahla Allahumma rizukuna al-ikhlas wa finniyyati wal-qawli wal-amal Di dalam al-qur'an Allah subhanahu wa ta'ala bersyirman Wal'in s'abstahum Layakulun Inna ma kunna nakhudu wa nal'ab Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi Ikutum tasahzi'ul La ba'atadiru Qad kafartum Ba'ada imanikum Walayusatahum Dan jika Engkau bertanya Kepada mereka Wahai Muhammad Terhadap orang-orang kafir Layakulun Maka benar-benar mereka akan berkata Inna ma kunna nakhudu wa nal'ab Sesungguhnya Kami hanya terjerumus Dan hanya bermain-main Ini maksud orang-orang kafir disini Adalah mereka yang semula Orang-orang Islam Lalu kemudian mereka Menjadi kafir Dalam ayat ini Allah menyatakan Seandainya Engkau Wahai Muhammad Bertanya kepada mereka Mereka akan Menjawab Inna ma kunna nakhudu wa nal'ab Sesungguhnya Kami hanya terjerumus Dan hanya bermain-main saja Bercanda Qul Katakan olehmu Wahai Muhammad Adakah dengan Allah Wa ayatihi dan ayat-ayat Allah Rasulihi dan Rasulnya Rasulullah Nabi Muhammad Kuntum Kalian mengolok-olok Kalian menghinakan Menyacimaki Janganlah Kalian mencari alasan Kodih kafir Setelah kafir kalian Setelah beriman kalian Setelah beriman kalian Di dalam ayat ini Di dalam ayat ini Dijelaskan oleh para ulama kita Di kalangan ahli tafsir Dan ahli tauhid Ahlun usul Bahwa Bahwa Orang yang Bercanda Dengan kekufuran Seperti Orang yang Mengatakan Dengan ucapannya Dengan hinaan Atau cacian Yang mengandung hinaan Atau cacian Kepada Allah Atau kepada Rasulnya Atau kepada Ajaran-ajarannya Atau Segala sesuatu Yang diakumkan Di dalam syariat ini Maka hal tersebut Menjatuhkannya Dalam kekufuran Mengeluarkannya Dari Islam Walaupun Ia dalam Keadaan Bercanda Karena itulah Dalam ayat ini Allah Menegaskan Walaupun Mereka berkata Innama Kunna Nakhudu Wa Nala'ab Sungguhnya Kami hanya Terjerumus Kelebihan Pembicaraan Dan Hanya Bermain-main Belaka Allah Menyatakan La Ta'atadiru Kodika Fardum Wa'adah Imanikum Janganlah Kalian mencari Alasan Janganlah Kalian mencari Udur Kodika Fardum Benar-benar Kalian telah Menjadi Kafir Wa'adah Imanikum Setelah Beriman Kalian Lalu Dengan Dasar Ayat ini Pula Juga Beberapa Ayat Sebutkan Dalam Al-Quran Dan Juga Dengan Dasar Hadis Hadis Rasulullah 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 Alayhi Wasallam Yang beberapa Di antaranya Nanti Kita akan Kudip Para Para ulama Kita Menjelaskan Bahwa Kalau Dalam Keadaan Bercanda Saja Bila Hukum Ibadah Ahlul Ahlul Tawheed Mengatakan Bila Seseorang Memukuli Anaknya Atau Hamba Seharianya Dengan Pukulan Yang Sangat Keras Gorban Shajidat Dengan Pukulan Yang Sangat Keras Kemudian Ada Orang Lain Berkata Kepadanya Alat Samukminan Bukankah Seorang Muslim Seorang Mokbin Mengapa Kau Berlapukan Anakmu Sedang Iqian Rumah Ini Artinya Seorang Mokbin Tidak Berlaku Seperti Ini Bukankah Kau Seorang Mokbin Orang Yang Sedang Marah Kepada Anak Ini Dalam Keadaan Marahnya Kemudian Dia Berkata Kepada Orang Itu Tidak Artinya Saya Bukan Orang Mokbin Muta Ammidan Kata Imam Nawawi Muta Ammidan Hanya Dia Mengatakan Demikian Itu Dengan Sengaja Artinya Bukan Sabukul Sisan Bukan Karena Salah Ucapan Dia Sengaja Mengatakan Bukan Saya Bukan Orang Mokbin Kafar Maka Orang Menjadi Kafir Karena Menampakan Dirinya Bukan Orang Muslim Padahal Orang Muslim Nah Ini Orang Menjadi Apa Menjadi Kafir Sebagaimana Menuduh Orang Muslim Orang Lain Dengan Panggilan Kata-kata Kafir Tanpa Sebab Dan Bertujuan Bahwa Orang Muslim Tersebut Agamanya Adalah Agama Kufur Maka Yang Memanggil Menjadi Kafir Demikian Pula Orang Yang Menampakan Dirinya Sebagai Orang Kafir Padahal Dia Orang Muslim Maka Orang Menjadikan Dirinya Kafir Jadi Mengkafirkan Keadaan Seseorang Yang Orang Tersebut Keadaannya Orang Muslim Mubin Maka Yang Menuduhnya Ini Baik Terhadap Orang Lain Terhadap Dirinya Sendiri Menjatuhkannya Dalam Kehubunan Nah Ini Termasuk Daripada Contoh Kufur Yang Oleh Imam Nawawi Walaupun Diungkapkan Dalam Keadaan Marah Tetap Itu Menjatuhkannya Dalam Kufur Allah Nama Kawas Kuda Dengan Ucapan Kita Jangan Sembarang Dikeluarkan Orang Muslim Mumin Yang Cerdas Itu Adalah Orang Yang Dia Berkata-kata Setelah Memikirkan Akibatnya Akibatnya Baik Atau Tidak Baik Apa Akibatnya Berpahala Atau Berdosa Apa Akibatnya Menyakiti Orang Atau Menjadikan Jendira Bagi Orang Lain Berkemudian Dia Berkata-kata Seperti itu Karena Itulah Maka Rasulullah Dalam Banyak Hadis Merintah Kita Untuk Menjaga Lidah Untuk Menjaga Lidah As-Som Tu Khair Berdiam Diri Itu Tidak Banyak Berkata-kata Adalah Kebaikan Nah Kembali Lagi Jadi Om Bama Seseorang Berkata-kata Kufur Walaupun Ini Orang Dalam Keadaan Marah Maka Ini Orang Telah Keluar Dari Islam Menjadi Kabir Karena Perkataan Kufur Yang Diucapkannya Tersebut Nah Jadi Sama Hukumnya Seorang Yang Berkata-kata Kufur Dalam Keadaan Bercanda Atau Dalam Keadaan Marah Dan Apalagi Dalam Keadaan Sungguh Sungguh Maka Ini Orang Telah Keluar Dari Islam Tiga Dalam Keadaan Sungguh Sungguh Demikian Pula Seseorang Yang Berkata-kata Kufur Tersebut Ia Dihukumi Kabir Walaupun Dia Tidak Berniat Keluar Dari Islam Walaupun Kata-kata Kufur Tersebut Tidak Keluar Dari Hatinya Artinya Dia Tidak Berniat Keluar Dari Islam Walaupun Dia Mengatakan Bahwa Kata-kata Kufur Yang Diucapkan Itu Hanya Di Mulutnya Saja Tidak Keluar Dari Hatinya Ini Orang Tetap Dihukumi Ke Akhir Keluar Dari Islam Seorang Contohnya Yang Mencacimaki Allah Cacimaki Para Nabi Para Malaikatnya Walaupun Ini Orang Tidak Berniat Keluar Dari Islam Ini Orang Telah Keluar Dari Islam Menjadi Kafir A'udzubillah Karena Itu Para Ulama Kita Seperti Al-Imam Al-Qawbi Ya'yab Al-Maliki Dan Lainnya Banyak Para Ulama Kita Seperti Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari Mengatakan Seorang Yang Berkata-kata Kufur Dengan Lidahnya Seperti Mengatakan Allah Zalim Termasuk Mengatakan Allah Tidak Adil Atau Semacam Itu Walaupun Hati Dia Tenang Dalam Keimanan Artinya Walaupun Ini Orang Tidak Berniat Keluar Dari Islam Mengatakan Mengatakan Adakah Seseorang Itu Keluar Dari Islam Tanpa Sadar Bahwa Dia Telah Menjadi Kafir Termasuk Termasuk Ayat Tadi Salah Satu Dalin Yang Kita Bacakan Di Awal Mereka Tidak Sadar Bahwa Diri Mereka Telah Habir Karena Mencacu Lagi Allah Nah Karena Itu Ada Di Antara Orang Mumin Yang Dia Telah Keluar Dari Islam Tanpa Dia Sadar Bahwa Dia Telah Menjadi Kafir Jadi Orang Di Hukum Tidak Mesti Memang Dia Nyata Nyata Berniat Keluar Dari Islam Jelas Minta Agamanya Ya Betul Itu Jelas Karena Itu Dia Menjadi Kafir Keluar Islam Tapi Ada Kalanya Karena Kata-kata Kupur Ada Kalanya Karena Perbuatan Perbuatan Kupur Yang Dilakukannya Atau Bahkan Juga Karena Keyakinan Kupur Yang Diakininya Keyakinan Yang Menyalahi Akidah Umat Islam Akidah Rasulullah Rasulullah Adai Jadi Jadi Ada Orang Muslim Yang Dia Menjadi Kafir Tanpa Sadat Ada Seperti Mudah-mudahan Kita Terjaga Senat Biasa Terjaga Dari Segala Masam Bentuk Kupur Amin Mijah Mijah Nabi Muh Muh Madim Tuhan Al-Ali Di dalam Hadith Di antara Dadir Yang Menunjukkan Ini Di antaranya Sabda Rasulullah S.A.W Sesungguhnya Seorang Malaysia Layatakan Namu Benar-benar Bila Dia Berkata-kata Bil kalimati Dengan Satu Kalimat Yang Mengandung Kekuburan Laya Memandang Bahwa Kalimat Tersebut Bukan Kalimat Yang Buruk Walaupun Memandang Dia Bahwa Kalimat Tersebut Tidak Menjatuhkannya Dalam Kekuburan Padahal Karena Kalimat Tersebut Kelak Nanti Dia Di akhirat Akan Masuk Ke neraka Jatuh Di dalam Neraka Masuk Kedalamnya Dan Bahkan Hingga Sampai Kedasar Neraka Yang Dasar Neraka Tersebut Itu Sampai Kepadanya Dalam Kurun Waktu Sabda'ina Khurifat 70 Tahun Yang Dasar Neraka Tersebut Hanyalah Dihuni Oleh Orang Orang Kafir Dengan Demikian Dari Hadis Gini Dipahami Bahwa Ada Kalanya Orang Dengan Kata-kata Kufur Dia Menjadi Kafir Dan Kalau Dia Mati Dalam Keadaan Kufurnya Ini Maka Dia Akan Masuk Kedalam Neraka Hingga Dasarnya Dan Dikumpulkan Bersama Orang Orang Kafir Nah Hadis Ini Juga Berikan Pemahaman Bagi Kita Ketika Rasulullah Mengatakan Dia Memandang Bahwa Kalimat Yang Diucapkan Itu Tidak Mengandung Keburukan Dia Memandang Bahwa Kalimat Yang Diucapkannya Itu Tidak Mengeluarkannya Dari Islam Tapi Begitu Kata Rasulullah Yahweh Bihal Fitnari Sabda Isha Khuriman Ini Orang Akan Masuk Neraka Sampai Kedasar Neraka Artinya Digolongkan Bersama Orang Orang Kafir Karena Dasar Neraka Itu Tempat Orang 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 Mumin Pelaku Dosa Besar Atau Yang Dosanya Banyak Yang Tidak Diampuni Oleh Allah Kalaupun Umba Masuk Neraka Tidak Sampai Kedasar Ini Jadi Hadis Ini Berikan Pemahaman Bahwa Walaupun Seseorang Tidak Berniat Keluar Dari Islam Kalau Dia Nyatanya Terjatuh Dalam Kekufuran Walaupun Dia Tidak Sadar Walaupun Dia Tidak Berniat Keluar Dari Islam Seperti Karena Cacimaki Terhadap Allah Para Malaikat Menghina Al-Quran Menghinakan Hukum Hukum Yang disebutkan Dalam Al-Quran Menghinakan Kitab Kitab Allah Menghinakan Para Nabi Allah Menghinakan Para Malaikat Allah Ini Orang Dihukumi Kehapir Wajib Bersegera Orang Semacam Ini Melepaskan Kekufuran Yaitu Dan Kembali Masuk Islam Dengan Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Wajib Bersegera Kalau Dia Tidak Mau Bersyahadat Lagi Dengan Niat Masuk Islam Ada Catatannya Dengan Niat Masuk Islam Kalau Dia Tidak Masuk Islam Lagi Dia Senantiasa Meyakin Bahwa Dirinya Mumin Padahal Terjatuh Dalam Kekufuran Kalau Terus Menerus Dalam Keadaan Ini Sampai Mati Dikolongkan Daripada Orang Orang Tari Walaupun Dia Solat Walaupun Di Dalam Solat Dia Mengucapkan Ashadu An La Ilaha Allah Ashadu An Muhammad Rasulullah Walaupun Dia Azan Mengucapkan Ashadu An La Ilaha Allah Ashadu An Muhammad Allah Assalamuala Karena Syahadat Dalam Salat Adalah Rukun Salat Dan Kalimat Dalam Adan 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 Jadi Dia Supaya Selamat Dari Kekufurannya Itu Wajib Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Deni Niat Duhul Deni Islam Dengan Niat Kembali Kedalam Masya Allah Ini bagian penting Disinilah pentingnya Kita berhidup Nautilillah Jangan Sampai Jatuh Dalam Kekufuran Tanpa Kita Sadat Nautilillah Bahkan Kalaupun Umpama Seseorang Jatuh Dalam Kekufuran Kalau Dia Tahu Obatnya Dia Akan Bersedera Kembali Masya Disinilah Itulah Yang Bedakan Seorang Yang Berilmu Dengan Yang Tidak Berilmu Di dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Assalam Beritakan Aljannatu Akrabu Ila Ahadikum Min Shiroki Na'lihi Wa Kita punya sendal Ada talinya Kalau itu sendal jepit Atau kalau sendal selok begitu tinggal masukin Ada talinya Terus tuan dalam hadits ini Diperumpamakan seseorang Untuk masuk surga itu mudah Seperti apa? Seseorang memasukkan kakinya ke dalam Sendal tersebut Apa yang dimaksud? Yang dimaksud Dengan hanya mengucapkan Dua kalimat syahadat Tidak ada yang lain Tidak ada biaya apapun Tidak ada apapun Mengucapkan dua kalimat syahadat Mengucapkan dengan mulutnya Yakini dengan hatinya Jadi muslim Selamat di akhirat dari abid raka selamanya Mudah Tapi begitu Ketua Rasulullah Mengucapkannya Seperti mencacimaki Allah Itu tadi Cacimaki para malaikatnya Para nabinya Kitab-kitabnya Atau segala sesuatu yang diagumkan dalam syarihan ini Maka ini orang dihukumkan Berniat Berniat keluar dari Islam Itu berperan Sebab itu menjatuhkannya dalam kekuperan Termasuk dalam keadaan bercanda Nah inilah Bahkan dalam hadis lain Rasulullah Rasulullah mengatakan Atau bagi-baginya dia kabir Suaranya sudah Masya Allah Rasulullah Dia menjual agamanya Dengan Sedikit saja Daripada harta dunia Untuk Tujuan Meridokan Atau membuat Rido Orang-orang kafir Akhirnya ini orang Berbuat Perbuatan khusur Untuk Meraih dunia Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan Yadhi'u binahu Di'arabid Minat dunia Karena Indomie lima bungkus Pindah agama Karena Kira-kira apalagi sekarang Supaya dapat jabatan Masuk partai politik Jual agamanya Supaya dapat korusi Jual agamanya Semoga dapat korusi Mungkin berangkat ke mebel Hehehe Lawadis Jual agamanya Yusbihu Rajulun Muminan Yusbih Kafiran Yusbih Muminan Yusbih Kafiran Yadhi'udin Yudhi'udin Minat dunia Nah Jadi Hadis 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 Semoga memberikan Pemahaman bahwa Seorang itu Keluar masuk Islam itu Ada yang menganggapnya Remeh Menganggapnya Gampang Dan memang Demikian adanya Nah maka Taming Satu-satunya Supaya kita terhindar Dari segala macam Bentuk kufuran Adalah ilmu Seorang yang berilmu Dia faham Mana bentuk kufur Baik bentuk Kufur Dalam perkataan Atau bentuk kufur Dalam perbuatan Atau bentuk kufur Dalam Keyakinan Masya Allah Artis itu Ganti-ganti Agama Banyak Bulan ini Agamanya Anu Bulan depan Pindah lagi Tahun depan Ganti lagi Kadang-kadang Ganti-ganti Sesuai pasangannya Dapat pasangan Agamanya ini Ikut Agama lakinya Mencerai Pindah lagi Dapat lagi Laki yang baru Agamanya Anu Ikut lagi Agamanya Itu dia Jadi Udinamu Di Arabi Minat dunya Naudzubillah Nah kembali lagi Bahwa Kita ulang Bahwa Seorang yang Jatuh Dalam Kekufuran Kufur Perkataan Atau Perbuatan Ini orang Dihukumi Kafir Keluar dari Islam Walaupun Dalam Keadaan Bercanda Walaupun Dalam Keadaan Marah Walaupun Dalam Keadaan Sungguhan Jelas Kalau Sungguhan Dia Berniat Keluar dari Islam Cacimaki Melangkut Juhannya Keluar dari Islam Termasuk Walaupun Ini orang Tidak Berniat Keluar dari Islam Tidak Dengan Insiroh Sauder Artinya Tidak Dengan Lapang Dada Bahwa Kata Kata-kata Kupur Tersebut Itu Keluar dari Hatinya Walaupun Dia mengatakan Saya ini Mengatakan Kata-kata Kupur ini Atau Berbuat Perbuatan Kupur ini Hanya Bagian Luarnya Saja Hati Saya Mengingkari Kata-kata Ini Hati Saya Tidak Merioboi Kata-kata Kupur Yang Saya Ucapkan Ini Ini Orang Tetap Hukum Tersebut Tersebut Walaupun Yang Kelima Obama Ini Orang Tidak Mengetahui Hukum Sekalipun Bahwa Itu Kata-kata Kupur Atau Perbuatan Kupur Menjatuhkannya Dalam Kupuran Ini Orang Walaupun Mengatakan Oh Saya Tidak Tahu Hukum Nya Semua Itu Menjatuhkan Dalam Kupuran Ini Orang Tetap Hukum 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 Oleh Karena Ini Penting Ini Kaedah Di Dalam Syariat Kita Ini Kaedah Banyak Orang Yang Menyalahi Kaedah Ini Justru Para Walaupun Kita Mengatakan Al-Jahlu La Yu'adhar Kebodohan Itu Tidak Dimaaf Al-Jahlu La Yu'adhar Kebodohan Itu Tidak Dimaaf Apalagi Dalam Masalah Akhidah Dalam Masalah Keyakinan Bahkan Dalam Masalah Hukum Hukum Pun Tidak Dimaaf Dalam Masalah Furuh Furuh Lahkam Dalam Masalah Cabang Cabang Urus Misalkan Seperti Solat Ini Bagian Daripada Furuh Orang Kalau Tidak Tahu Praktek Solat Dari Mulai Niat Kapan Diletak Solat Jika tidak tahu Solat Apa Prakteknya Yang Sah Bagaimana Terkait Misalkan Syarat Syaratnya Tidak Tahu Ini Orang Solat Ikut Ikutan Aja Sah Tidak Solat Tidak 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 Kemudian Apa Beralasan Oh Saya Orang Bodoh Saya Tidak Tahu Apa 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 Kemudian Karena Kebodohannya Dimaaf Saya Tidak Solat Tidak Tetap Solat Tidak Karena Itulah Di Masyarakat Kita Kita Diperintah Untuk Belajar Walaupun Tidak Seluruh Bagian Ilmu Agama Ini Wajib Dipelajari Tetapi Ada Kadar Tertentu Daripada Ilmu Agama Yang Disebut Dengan Ilmu Pokok Pokok Agama Tersebut Dengan Ilmu Did Abdaluri Itu Yang Wajib Dipelajari Oleh Setiap Muslim Mukallaf Tanpa Terkecuali Siapapun Orang Paling Bodoh Pun Wajib Tahu Ini Misalkan Menyangkut Prapek Ibadah Solat Prapek Wudhu Yang Benar Selain Tuntunan Syariah Yang Pokok Pokok Menyangkut Keseharian Terkait Dengan Ibadah Termasuk Ada Berapa Bagian Terkait Dengan Mu'amalah Dalam Hubungan Sesama Dalam Membuat Transaksi Transaksi Misalkan Atau Membuat Akad Akad Ada Berapa Pokok Yang Wajib Belajari Nah Itu Yang Wajib Belajari Orang Yang Tidak Tahu Ilmu Pokok Tidak Dimaaf Tidak Kemudian Mengatakan Saya Orang Bodoh Biar Indah Allah Juga Tahu Saya Orang Bodoh Emang Juga Allah Tahu Bodoh Kering Tersebut Buji Bagi Allah Apa Kemudian Dimaaf Tidak Dimaaf Kalau Kebodohan Itu Dimaaf Kita Tidak Disuruh Belajar Biarin Aja Seandainya Kebodohan Itu Dimaaf Kita Tidak Disuruh Belajar Dalam Seharian Ini Padahal Dalam Wajah Ayatan Quran Allah Merintah Kita Belajar Bahkan Belajar Ini Khitob Atau Kurang Lebih Perintah Pertama Kali Dalam Al-Quran Jangan Tulis Surat Al-Alaq Ikhrab Meramdikan Lajay Al-Alaq Kan Tunggu Suruh Belajar Belum Dalam Hadis Ayat-ayat Lain Banyak Belum Dalam Hadis Semua Yang Betul Hadis Setiap Kitab Hadis Itu Mesti Ada Bab Tentang Keutamaan Ilmu Banyak Hadis Terkait Kewajiban Belajar Hadis Masyur Misalkan Riwayat Al-Imam Al-Bayhaqif Dan lainnya Seringkali Kita Dengar Mencari Ilmu Yang dimaksud Ilmu Disini Bukan semua Ilmu Tapi Yang dimaksud Itu Tadi Ilmu Pokok Agama Setiap Orang Muslim Artinya Baik Laki Laki Maupun Merekuan Kita Semua Ilmu Yang Pokok Yang disebut Dengan Ilmu Din Atau Ilmu Hal Menyangkut Pokok Pokok Akidah Menyangkut Pokok Pokok Ibadah Dan Mahamalah Termasuk Menyangkut Maasil Jawari Hukum Hukum Bertobat Hukum Hukum Masyiat Badan Atau Secara Garis Besar Terkait Dengan Akhlak Atau Sebagian Ulama Menyebutnya Terkait Dengan Tosobu Walaupun Tosobu Sangat Luas Tapi Ada Bagian Bagian Yang Harus Kita Belajari Nah Kemudian Lagi Jadi Seorang Yang Jatuh Dalam Kukum Koran Dalam Perkataannya Atau Dalam Perbuatannya Walaupun Ini Orang Tidak Tahu Hukum Bahwa Perkataan Kufurnya Menjatuhkannya Dalam Kekuburan Ini Orang Tetap Di Hukum Hukum Orang Yang Berbuat Perbuatan Kufur Walaupun Orang Ini Mengatakan Oh Saya Tidak Tahu Bahwa Hukum Perbuatan Seperti Ini Menjatuhkan Dalam Kukum Padahal Perbuatannya Nyatanya Terkuk Kukum Misalkan Sengaja Menginjak Al-Quran Atau Meleparkan Ayat-ayat Al-Quran Di Tempat-tempat Yang Najis Seperti Misalkan Di Lobang Weseh Naudzubillah Ini Orang Di Hukum Kafir Walaupun Dia Mengatakan Saya Tidak Tahu Hukum Walaupun Orang Ini Mengatakan Saya Tidak Berniat Menghinakannya Mengapa? Karena Perbuatannya Itu Sudah Menunjukkan Penghinaan Sudah Demikian Dikatakan Oleh Al-Imam Ibn Wabijid Al-Hanafi Dalam Kitab Dalam Al-Quran Ibn Avenul Allah Ibn Istvam Istqag Azt Ost Al-S기� Al-Fei Al- expres Al-Fei Al-Fei Alhamdulillah Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah Allahumma rzuqunal ikhlasu finniyyati walqawli wal'amal